Ya, jadi keutamaan-keutamaan salawat ini luar biasa Ya, saya juga diizazahin oleh guru saya Guru saya diizazahin ketika saya masih remaja dulu Ya, kalau waktu remaja ini kan kita belum bisa cari duit Duitnya dari orang tua saja Ya, kalau istilah sekarang ini Masuk minal boke'in Ya, tidak punya duit Ya, kata guru saya Allah Ya Rahman Habib Ali bin Ahmad bin Muhammad Bahusin Wapak tahun 1985 yang lalu, 12 Januari Dia katakan, saya kasih ijazah Baca pendek saja, kata Tapi bacanya jangan putus, 35 kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Salatan takunula karido'an walihakihi ada'an Kamu ingat saja Ya, salatan takunula karido'an walihakihi ada'an Insya Allah, kata dia dompetnya tidak pernah kosong Mau enggak? Ya, jangan diisi kertas Ya, kita maksudnya jangan kosong itu isinya duit Ya, kita keluarkan nanti ada lagi gantinya Keluarkan nanti ada lagi gantinya Dan itu sudah saya praktekkan Ya, lebih daripada 50 tahun Ya, sekarang Alhamdulillah dompet ada aja itu Walaupun dikeluarkan terus duitnya kan Ya, ada saja Nanti yang di dompet penuh Kantong yang depan, kanan, kiri juga penuh Dari mana? Wallahu'alam Ada saja Ya, Allah bukakan Ya, itulah diantara Keutamaan-keutamaan Solawat Maka orang yang paling banyak solawatnya Adalah orang yang paling dekat Dengan junjungan Nabi Besar Muhammad Maksudnya apa? Orang yang dipastikan akan mendapatkan syafaat dari beliau Orang yang nanti Menjadi pendampingnya Rasulullah Di syurga jannatun na'im Mau enggak kita? Mau Ya, banyak-banyak baca solawat Rebutan kita Ya, karena Itu adalah janji Ya, dari junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Inna awlan nasibi Yawmal qiyamah Akhtaruhum alaiya salatan Manusia yang paling mulia Paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti Adalah mereka yang paling banyak membaca solawatnya kepadaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!